Hai selamat pagi pemirsa belanjaan Asia channel sekarang kita melanjutkan pembahasan dari name tag atau ID card format ID card karyawan dari belanjaan Asia.com dengan format Photoshop seluruhnya disini ada lima yang kita gunakan thumbnail 4 saja ya karena penuh seperti biasa dari empat desain kita siapkan tiga varian warna ya supaya nanti teman-teman bisa cocok untuk menggunakannya bahkan kita masih bisa mengkustom warnanya juga nanti desainnya kita bagikan akan dibagikan melalui link ya Oke kita langsung saja pada pembahasannya disini teman-teman ada lima ya ada lima file kita didownload nanti dan setelah didownload silahkan pada setiap file disini ada tiga ya ada tiga desain depan belakang untuk setiap warnanya disini kita coba dulu ya kita ekstrak saja Oke setelah di ekstrak jadi ada name tag karyawan atau format ID card karyawan ini yang keenam dan untuk yang ketiga adalah warnanya jadi urutan keenam warna yang ketiga atau varian warna yang ketiga nanti juga ada lisensi sederhana disini dari file yang akan didownload atau digunakan oleh teman-teman selanjutnya untuk bagian yang lain juga sama ya kalau ada 6 sampai kalau ada 6 file berarti depan belakangnya itu dipisah jadi sama saja jadi 23 dari bagian 145 bagian 667 bagian 3 ya seperti itu 45 bagian kedua 67 bagian ketiga atau ke template name tag yang ketiga notif teman-teman disini eh kita buat sendiri ya sebenarnya ini aset tadinya kita tujuannya untuk di microstock tetapi kita coba dulu apakah banyak yang berminat mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadi pengembangan untuk microstock Oke sekarang kita ekstrak saja ya ini yang menggunakan tiga file dan ada juga yang menggunakan eh 10 emap maksudnya ada yang menggunakan enam file yaitu depan belakang kita coba yang number 8 saja kita coba ekstrak Oke bisa dilihat disini tinggal di yes kan saja kita buka dulu yang nomor 6 disini 123 ya kita klik kanan lalu di open Oke disini teman-teman saya menggunakan Photoshop 2015 ya CC 2015 untuk versi yang lain kurang lebih sama cara penggunaannya Oke disini pada bagiannya nomor 6 bisa dilihat ada bagian depan belakang ya desain utamanya kita nah warna yang ini merah dengan warna ungu ada beberapa pattern ya disini peternya yang terlihat eh garis-garis ya atau garis-garis kontrak Oke bisa dilihat teman-teman yang bisa di edit yaitu pada bagian layer ya Oke sedikit notif juga bahwa memang disini sudah menjadi gambar astar jadi untuk beberapa bagian tidak bisa di edit kecuali warnanya saja ya jadi teman-teman yang akan di edit disini yaitu adalah bagian teks ya di sini lalu ada bagian frame foto dan juga ada bagian warna kita coba ya di sini pada bagian teks teman-teman mudah saja cara menggunakan teksnya tinggal kita menggunakan teks tool aja pada bagian toolbox ya di sini oke pada bagian toolbox tinggal diklik aja pada bagian teks toolnya dan kita pilih teks yang akan diganti ya kontrol A diganti untuk nama perusahaan atau nama dari lembaganya seperti itu ini juga sama ini ada sedikit ya deskripsi untuk aturan dan dibawah ditempatkan juga untuk bagian eh barcode ya ini biasanya untuk barcode pemilik atau barcode dari perusahaan tersebut selanjutnya ada juga pada bagian nama ya di sini data pribadinya ada nama jobnya jabatan dan juga di PC nya selanjutnya ada pada bagian logo ya logonya di sini teman-teman ada pada bagian grup jadi tinggal kita di hidden saja dan silahkan dimasukkan logo yang teman-teman punya atau lembaga yang teman-teman punya untuk pon di sini saya menggunakan oswal reguler ya ini adalah pon dari Google pon teman-teman bisa di download langsung kata kuncinya adalah oswal reguler ya oke seperti itu dan selanjutnya pada bagian frame ini adalah bagian foto ya cara memasukkan fotonya mudah saja teman-teman kita masuk dulu pada bagian fotonya ini adalah foto modelnya ya kita drag aja ke dalam Photoshopnya seperti itu setelah di drag ditekan enter otomatis pada bagian layer di sini ada smart file maksud saya smart object ya kita coba dulu di untuk frame nya teman-teman nanti di singkronkan ya untuk bentuknya pada bagian fotonya kita kita coba dikurangi dulu Oke seperti itu jadi sedikit ada bayangan ya kita perkecil silahkan menggunakan move tool Oke perkecil seperti ini Iya lalu oke bisa dirasa frame nya sudah cukup teman-teman seperti ini oke kalau sudah kita hidden aja dulu ya karena kita membutuhkan lingkaran yang sama silahkan gunakan ada magic wand ya disini magic wand diklik pada lingkarannya maaf sebentar kita ulangi kita pilih dulu ya lingkarannya disini menggunakan move tool atau selection tool lalu kita gunakan magic wand oke gunakan magic wand kita sudah punya disini seleksi warna lingkarannya ya dari lingkaran kita kembali ke bagian paling atas yaitu pada bagian foto ya atau bagian model yang kita masukkan tadi ya dimana oke kita coba dulu Oke yang ini ya inilah bagian foto yang tadi Oke ini kita filenya kita fullkan pada bagian capture selanjutnya kita pilih ada add layer mesh Oke seperti itu jadi otomatis sudah masuk ke dalam frame menggunakan add layer mesh Oke terakhir cara merubah warnanya ya teman-teman eh cara merubah warna kita bisa menggunakan saturation dengan catatan warna dari foto ini jangan berubah jadi kita pindahkan dulu foto ini atau frame ini harus ada paling atasnya ya di sini caranya kita bisa menggunakan eh ditarik ke atas ya seperti itu atau menggunakan eh shortcut dari keyboard anda kontrol alt kurung kurawal kanan ya sekali lagi kontrol air map kontrol sip ya kontrol sip kurung kurawal kanan otomatis ini menjadi paling atas ya kita coba ulangi ini pada bagian fotonya kontrol sip lalu kurung kurawal kanan otomatis ini fotonya warada pada paling atas selanjutnya silahkan digunakan hue saturation nah disini kita bisa diperhatikan teman-teman hue saturation ini harus berada di bawah foto oke karena pada bagian hue saturation ini akan mempengaruhi objek di bawahnya di bawah layer ya disini jadi tinggal kita ditarik aja ini eh teman-teman jika ingin melakukan perubahan warna ini untuk warna yang diinginkan pada bagian hue nya dan ini saturasi atau kepekatan warna yang diinginkan oke seperti itu ya itu untuk merubah warna oke seperti itu itu untuk pada template yang pertama dan sebenarnya berlaku juga untuk template-template yang lainnya ini yang menggunakan tiga file dari Adobe Photoshop jika ada yang menggunakan 6 file teman-teman disini seperti pada nambar bagian 8 kita buka saja dua dan tiga ya kita lihat bagian dua dan tiga oke ini bagian depan dan ini adalah bagian belakangnya seperti biasa pada bagian depan ini eh kita buat untuk beberapa layer juga sama halnya seperti yang tadi hanya pada desain ini kita dibuat gambarnya lebih pekat ya lebih solid untuk desainnya seperti itu oke silahkan teman-teman bagi yang mau nanti bisa digunakan untuk file nya jadi tinggal di ekstrak saja kurang lebih eh anda akan mendapatkan 15 file PSD atau 15 file desain dari 5 menggunakan 3 variasi warna bahkan untuk warna sendiri nanti bisa digunakan lebih banyak lagi ya oke seperti itu oke sepertinya itu dulu terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat silahkan di download salam belajar nasia channel selamat menikmati selamat menikmati